Dalam nama Tuhan Yesus, mengungsikan renungan firman Tuhan dengan tajuk memandang kepada Tuhan. Masmur 123 et 2 Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyahnya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita sampai ia mengasihani kita. Dalam Yesaya pasal 37 et 3, disitu kita dapat renung ketika Raja Hizkiah dan Matpilihan berhadapan hari kesesakan yang besar karena mendapat tekanan dan ancaman perang dari Senharib, Raja Ahsyur, Raja Hizkiah yang berpaling memandang kepada Tuhan. Dalam hal ini, kita dapat lihat Raja Hizkiah ini seorang raja yang rendah hati, benar-benar mencari dan berdoa kepada Tuhan. Demikianlah ia memandang kepada Tuhan. Lalu Tuhan kembali menaungi umat Tuhan dengan rahmat, memberikan berkat pemulihan dan keselamatan, sehingga musuh tidak dapat masuki kota Yerusalem dan bahkan binasa di negaranya sendiri. Demikian juga ketika kita dengan rendah hati berharap kepada Tuhan Yesus, Tuhan juga berbalik dan menaungi kita dengan rahmat, bahkan memberikan berkat pemulihan dan keselamatan kepada kita, asalkan kita juga dapat kembali memandang kepada Tuhan. Keselamatan pasti akan menjadi ujian terhadap jasmani, maupun pada rohani, pada pemercah milik Tuhan. Dalam kisah Rasul pasal 14 ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Mengalami, harus mengalami banyak sengsara ini adalah pelbagai bentuk keselamatan jasmani dan rohani yang dialami oleh pemercah. Tapi kita tidak kehilangan satu hal yang penting, yaitu sentiasa berjaga-jaga dan sedar, agar dapat memandang kepada Tuhan ketika berdepan apapun situasi. 1 Petrus pasal 5 ayat 6, Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rasul Petrus melalui nasihatnya ini, mengingatkan kita agar saat melalui situasi yang memuji, tetap memandang kepada Tuhan dengan rendah diri, sepenuh percaya, hanya keselamatan Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang dapat menyelamatkan kita. Kehilangan orang yang dikasih adalah semacamnya, kesesakan yang amat berat dihadapi oleh seorang manusia. Perkara ini boleh mendatangkan goncangan kepada emosi dan kehidupan, dan apalagi kalau disesulik lagi dengan keadaan semasah yang menekan. Tidak heran sejahat menggunakan hal-hal seperti ini untuk membuatkan seseorang pemercah itu boleh lemah, mungkin kecewa kepada Tuhan, bahkan boleh salah paham terhadap kasih karunia Tuhan. Sehingga dalam surat Judas pasal 1 ayat 16, ada disebut, Mereka itu orang-orang yang menggerutuh dan mengeluh tentang nasibnya. Menggerutuh sama dengan orang yang bersungut-sungut menantang Tuhan, dan mengeluh sama dengan orang yang mengeluh tidak puas hati terhadap Tuhan atas nasibnya. Bagaimanakah Tuhan berbicara kepada kita? 1 Tesalanika pasal 4 ayat 14, Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Rasul Paulus berkata bahwa ia mengatakan ini dengan firman Tuhan. Tuhan bukan saja menghibur kita, tetapi melindungi kita dengan firman kebenaran. Bukan saja menjadi tenang, tetapi menjadikan kita ini orang yang menang dalam Tuhan. Ada di kalangan umat Tuhan yang hadapi musibah. Apakah yang telah ia buat? Ruth Pasal 1 ayat 16 Tetapi kata Ruth, Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, kesitu juga lah aku pergi, dan dimana engkau bermalam, disitu juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan alamu lah alaku. Ruth ini sangat terkenal sebagai bangsa asing dalam keluarga Naomi, yang memiliki iman untuk menempuh sebuah perjalanan hidup. Apa yang ia pandang adalah Tuhan yang benar, itu Tuhan yang disembah orang Israel adalah Tuhan yang menjadi Tuhannya. Dan juga menjadi umat pilihan. Tuhan adalah pilihannya yang dipegang erat oleh Ruth sendiri. Jadi terbukti kepada kita bahwa ia menang. Tuhan memelihara hidupnya dalam rencana anugerah keselamatan Tuhan dalam perjanjian lamah ke perjanjian baru, namanya juga diingati dalam Tuhan. Sebab itu, walaupun kita berdepan dengan jalan yang sempit dan berliku-liku sebagai ujian dalam kehidupan kita, kita tetap bertahan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Asmur 123 ayat 2 tadi, lihat seperti mata perah hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyanyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai ia mengasihani kita. Dengan rendah hati, kita sentiasa berharap kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus tidak membiarkan kita. Bahkan, kita menemukan bukti perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, bahwa ia tetap akan membelah kita. Renungan firman Tuhan sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati kita.